Pak Haryanto belum masuk ya? Siang Pak Sajir ya. Selamat siang Pak Wes. Oh udah Pak Haryanto udah masuk. Udah. Selamat siang Pak Haryanto. Selamat siang Pak Haryanto. Suaranya masih ke mute. Oke, selamat siang Bu Rita. Selamat siang Pak Ignatius, Pak Yoga. Selamat siang Pak Haryanto. Terima kasih nih undangannya. Selamat siang Om. Oh ya, hari ini hari yang spesial. AKR ulang tahunnya ke 60. Selamat ya Pak ya. Selamat Pak. Sukses terus ya Pak. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Kasih reminder dulu nih. Biar pada ingat. Nih, aku mesti tanya temen kursus. Selamat siang Pak Yoga. Selamat siang Bukartika. Selamat siang Pak Sures. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang. Pak Yoga ini baru married nih. Baru married. Terima kasih. Selamat siang Pak Yoga. Terima kasih Pak Haryanto. Masih di honeymoon Pak. Masih di honeymoon Pak. Masih di honeymoon Pak. Ke Bali Pak. Karena ada COVID. Jadi nggak berani lama-lama. Tapi Bali sepi ya. Saya di sana waktu bulan akhir September lalu sepi. Iya Pak. Tapi saya kemarin nggak ke Bali Pak. Cuma ke Bandung aja Pak. Oh ke Bandung. Tapi dengernya sih akhir tahun Bali rame. Tapi kalau Bandung long weekend sudah rame loh Pak. Iya bener Pak. Kemarin pas balik dari weekend. Wah macetnya lumayan sih Pak. Ke arah Jakarta. Oh gitu ya. Dan kemarin sempatnya ada itu Pak. Stasiunnya itu. AKR BP Pak. Di sana. Oh iya. Kita mulai lebih agresif sekarang untuk membangun AKR BP. Petro stasiunnya. Semoga tahun depan bisa melanjutkan ekspansi ya Pak ya. Iya. Tahun ini karena kena COVID ya. Jadi kan konstruksi semua stop. Jadi kita juga waktu itu juga nggak bisa cari lokasi baru. Karena pemilik tanah itu kan biasanya selalu mau ketemu. Kalau di zoom aja kurang tepat ya. Kurang pas katanya. Iya. Baik-baik. Terima kasih juga untuk pembukaan BP AKR di Cibubur ya Pak. Di Meru ya. Di Meru ya Pak ya. Iya. Iya. Ini sudah balik dari Singapura ya Pak Haryanto ya? Iya. Seminggu ya. Baru lima hari lalu baru kembali. Iya. Tapi Singapura sudah hampir normal Pak. Restoran, mall, semua udah rame. Karena mereka berhasil mengontrol infeksi. Kemarin sempat dengar berita katanya sempat mulai naik lagi Pak ya. Ada kemarin ada. Cuma satu Pak. Cuma satu Pak. Yang lain biasanya imported case langsung sudah diisolasi. Yang komuniti cuma satu. Itu hari Kamis saja. Hari Kamis ya. Iya. Jadi luar biasa. Mungkin negara pulau ya. Kecil jadi gampang kontrolnya. Dan mereka kalau didenda, benar-benar didenda Pak. Saya pergi ke restoran itu, buka masker sebelum makanan datang langsung ditegur, suruh pakai. Harus buka waktu makanan datang. Kalau enggak katanya bukan saya saja kena denda. Restorannya pun di denda plus ditutup 10 hari. Lumayan strik ya Pak ya? Wah, sangat strik. Jadi betul-betul kita makanan datang baru boleh buka masker. Kalau duduk buka masker langsung ditegur, suruh pakai lagi. Oke. Kalau kita gubernurnya yang kurang disiplin. Jadi pepat, Jakarta seribu lebih tiap hari. Semua tempat seperti itu Pak. Iya. Berbedanya sekarang. Kurang disiplin kita ini. Dan di sana mungkin juga peraturannya dijalankan ya. Di sini mungkin kurang tegas menjalankan peraturannya. Mungkin orangnya yang bertugas juga lebih banyak di sana ya dibandingkan di sini ya. Iya. Lu yang ini ya negur kan pelayangnya ini. Suruh saya langsung pakai masker lagi. Jadi mereka betul-betul sudah disiplin dan takut restorannya ditutup. Karena kalau ditutup kan 10 hari ya lumayan rugi mereka. Iya. Benar. Sudah jam 1 kita mulai ya semuanya. Baik Bu. Sebentar saya siap. Saya siapan ini dulu sebentar IG live di buat rekod teman-teman yang misalnya ketinggalan. Bisa nonton di IG live-nya Indonesia Investment Education. Oke sebentar sorry-sori. Tadi ada gauan. Oke. Bentar. Oke. Selamat siang semua. Apa kabar hari ini? Hari ini kita kedatangan emiten udah sangat kita kenal di kalangan investor retail ataupun institusi. yaitu PT AKR Corporindo atau dengan kode saham AKARA. Hari ini tanggal 28 November 2020 is a very special day. AKR anniversary. Completing 60 tahun daripada penestablishment-nya. Hari ini kita diskusi santai dengan format acara talk show. Jadi yang mau bertanya seperti biasa mohon dipersiapkan pertanyaannya. Nanti kita akan jawab setelah presentasi. Sebelumnya kita disclaimer dulu. Setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual. Setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Kita akan membahas materi seminar hari ini dengan ditemanin oleh Ignatius Teguh Prayoga, analis dari BRI danareksa sekuritas dengan narasumber kita dari PT AKR Corporindo TBK atau AKRA. PT AKR Corporindo TBK adalah perusahaan logistik dan rantai pasokan terkemuka yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak dan kimia dasar. Dengan jaringan sarana transportasi pelabuhan dan penyimpanan curah cair dan kering yang luas. Di tengah biaya logistik yang tinggi, PT AKR Corporindo menawarkan solusi rantai pasokan yang inovatif dan efisien. AKR siap mendukung pengembangan industri di Indonesia dan sedang dalam tahap pengembangan kawasan industri terpadu dan pelabuhan di Jawa Timur. Kawasan ini akan menyediakan logistik, energi, dan solusi infrastruktur untuk investasi industri di Indonesia. Bapak Haryanto Adikusuma menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak November 1992. Beliau meraih gelar Bachelor of Science dari University of Bradford, Inggris tahun 1983 dan lulusan Executive Management Program di Harvard Business School tahun 1993. Bapak Sures Fembu menjabat sebagai Direksi sejak Mei 2009. Beliau meraih gelar Chartered Accountant di Indian Institute of Chartered Accountants di UDLHI serta gelar Bachelor of Commerce dari MIS College Maleswaram, Bangalore. Terima kasih kepada Pak Haryanto dan Pak Sures yang sudah bersedia meluangkan waktu hari ini untuk memberikan webinar tentang akra di siang ini. Untuk penyampaian materi hari ini, saya persilakan pihak AKR Korporindo TBK untuk memulai presentasi dan diskusi kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Terima kasih Ibu Rita dan Pak Yoga atas kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman yang telah hadir bersama kami untuk mengikuti presentasi akra. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini ada beberapa agenda yang kita akan presentasikan. Yang pertama adalah profil dan kekuatan utama yang akan saya bawakan sendiri. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sures Wembu. Indonesia, akra hari ini hari yang spesial. Di mana hari ini kami berulang tahun yang ke-60. Di tanggal 28 November 2020. Perusahaan didirikan oleh ayah saya di tahun 1960. Dengan nama UD Aneka Kimia. Dan menjadi PT di tahun 1977. Dengan PT Aneka Kimia Raya. Dan di tahun 2007. Karena kita sudah mulai melakukan distribusi BBM. Maka nama perusahaan diganti dari PT Aneka Kimia Raya. Menjadi PT AKR Korporindo TBK. Perusahaan ini mulai sebagai perusahaan di bidang perdagangan bahan kimia. Dan di sekitar akhir tahun 70-an, yaitu mulai tahun 78. Perusahaan mulai membangun infrastruktur logistik. Karena perusahaan melihat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dan pada saat itu, dan bahkan mungkin sampai hari ini, infrastruktur Indonesia belum begitu baik. Sehingga kami percaya bahwa kalau perusahaan mempunyai infrastruktur logistik end-to-end supply chain yang baik, maka perusahaan akan mampu menjadi pemain terkemuka. Bahkan menjadi mempunyai kompetitif advantage. Nah itulah sebabnya sejak tahun 78 kami mulai membangun storage tank di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Dan setelah kami go public di tahun 94, dana yang kami peroleh kami pergunakan untuk memperbesar kapasitas logistik dan infrastruktur kami. Itulah sebabnya di tahun 2005, waktu Indonesia membuka pendistribusian hilir, BPM hilir, untuk badan usaha swasta, AKR adalah perusahaan yang pertama yang masuk ke distribusi BPM. Nah kalau dilihat di cat ini selama 15 tahun, pertumbuhan sales kami meningkat 16 persen on compounded annual growth rate. Dan diikuti juga oleh laba yang kurang lebih korelasi dengan jumlah pendapatan, yaitu untuk laba bruto meningkat sebesar 12 persen, dan untuk laba bersih, kita bertumbuh selama 15 tahun ini 14 persen di annual compounded rate. Apa yang bisa menghasilkan AKR ini bertumbuh secara konsisten dan profitable, meskipun harga minyak bisa mempunyai volitalitas yang cukup tinggi, karena yang pertama adalah AKR mempunyai jiwa wira usaha, di mana dari awal kami sangat disiplin untuk membuat bisnis model, yaitu bisnis model kami berdasarkan formula. Di mana formula daripada BBM ini yang berdasarkan MOPS atau... berdasarkan mencapai bertumbuh selamat jaringan. Halo. Halo. Oke. Stalk ya? Stalk ya? Oke. Saya lanjutin mungkin ada sedikit masalah di broadband ini Pak Arianta. Ya. Saya mungkin sedikit continue. Terima kasih. Menjadi distributor resmi untuk asahi mas kemikal dari tahun 1984. Ini sudah hampir 26 tahun AKR menjadi distributor untuk asahi mas kemikal. Di bisnis ini juga kita tidak mau ambil risiko. Bisnis AKR adalah berbisnis komisi. AKR dapat komisi untuk setiap ton yang kemikal kita sediakan. Seperti tadi Pak Arianto bilang, tahun 2005, waktu pemerintah kasih kesempatan untuk swasta boleh masuk ke bisnis downstream di BBM. AKR menjadi perusahaan swasta yang pertama yang masuk ke bisnis BBM untuk supply ke industri. Kita juga sekarang sudah mulai supply ke industri, tambangan, dan semuanya. Dan infrastruktur yang kita miliki juga menjadi satu faktor kenapa BP Amiga sudah tunjukkan AKR sebagai salah satu perusahaan yang juga sudah dapat alokasi subsidi untuk distribusi BBM bersubsidi di Indonesia. Dan juga ini bisnis tapi tadi Pak Arianto mulai ceritakan adalah bisnis yang mana AKR tidak mau ambil risiko juga. Dan bisnis modelnya selalu kita pikir bagaimana bisa dapat untung tapi jangan ambil risiko. Ini bisnisnya adalah formula-based. Mana yang harga yang kita tentuin juga adalah dalam formula dan nanti saya explain bagaimana kita bisa adjuster dan juga handle di price risk dan juga forex risk. Tapi untuk ini kita membangun banyak infrastruktur di Indonesia. Sekarang kalau lihat yang dari tahun 2013 AKR sudah masuk di bisnisnya integrated industrial dan port estate dengan Palindo 3. Ini adalah satu bisnis yang kita sekarang mau juga berkembang dengan Palindo 3. Dari kedepan bisa menghasilkan recurring income selain dari penjualan tanah dan itu juga dari utilitas yang kita bangun. Dan ini saya mungkin mau sedikit gambarkan bagaimana AKR dan bisnis segmen AKR vertikalnya apa. Semua bisnis AKR ada terkait dengan infrastruktur logistik yang kita sudah bangun di Indonesia sejak tahun 70-an. Sekarang AKR memiliki tank pelabuhan di 15 lokasi di Indonesia. Juga AKR juga memiliki logistik seperti truk, kapal, dan semua untuk sampai ke barang sampai ke customer. Dan yang barang-barang yang kita deal bukan yang logistik seperti yang paket lah. Itu ada semua bulk. Semua barang yang AKR didistribusi adalah kimia, ada BBM yang mudah bakar dan juga sulit untuk handle. Sekarang kalau lihat pendapatan AKR tahun ini bisa sampai 21 triliun, 73 persen dari situ adalah dari BBM yang kita supply ke industri. Kimia dasar itu sekitar 19 persen. Tapi yang bisnis seperti kawasan industri, The Grand Linea yang kita sudah mulai berkembang dalam waktu 5 tahun, sekarang sudah mulai kontribusi juga. Pendapatan dari kawasan industri 2 persen, tapi next slide Bapak-Ibu bisa lihat, itu kontribusi dari untuk laba bruto sudah mulai signifikan. Sekarang kalau lihat laba bruto perusahaan ini, 79 persen dari kontribusi laba bruto dari perdagangan dan distribusi BBM dan juga kimia. Sekarang 11 persen dari laba bruto itu kontribusi dari kawasan industri. Tadi lihat 3 persen untuk revenue. Tapi ini bisnisnya marginal lebih bagus dan juga lebih tinggi, 11 persen. Kalau logistik dan pabrikan sekarang hampir 10 persen. Sekarang sudah ada 3 growth driver untuk AKR, selain dengan bisnis distribusi dan perdagangan, kita juga ada kawasan industri, utilitas, dan juga logistik yang kita sediakan ke third party. Setiap bisnis dan AKR mau masuk atau mungkin sudah ada, kita lihat posisi itu pada depan. Market share kita di setiap produk yang kita distribusi adalah nomor 1 atau nomor 2. Kalau bicara mengenai kimia dasar, kita cuma ada 10 kemikal yang kita distribusi. Itu semua, itu pangsa pasarnya antara 50 sampai 60 persen. Kalau bicara caustic soda, hydrochloric acid, sekarang masuk ke bisnis seperti methanol, dan semuanya. Kenapa saya bilang ini penting? Kalau sebagai distributor, kalau kita tidak ada market leadership, kita mungkin sulit untuk maintain customer relationship dan juga dengan principle. Bisnis BBM yang kita masuk dari tahun 2005, kita bisa lihat dari solar dan biodiesel yang kita supply lebih dari 2.000 pelangganan, ditambangan, kebunan, dan juga listrik, dan semuanya. Pangsa pasar dan AKR sekarang kuasai sekitar 12 persen. Ini untuk solar, solar untuk industri. Kalau bicara mengenai BBM yang seperti retail, sekarang AKR sudah memiliki 137 lokasi SBBU dan SBBN. Ada 16 lokasi yang BP-AKR. Artinya kita sudah 153 SBBU di seluruh tempatnya di Indonesia. Dan juga sekarang kita masuk ke bisnisnya dengan BP juga ke after. Nanti saya juga ingin ceritakan ini kenapa itu masuk dan bisnisnya bagaimana. Semua itu, AKR, ada bisnis itu semua dukung dan infrastruktur yang kita sudah bangun. Kenapa itu infrastruktur penting? Saya tahu Indonesia ada negara yang kepulauan. Dan dengan 17.000 kepulauan, kalau mau sampai raw material atau mungkin BBM ke semua tempat di Indonesia, harus sudah memiliki pelabuhan yang barang seperti kimia, kita bawa dari Cibandan, distribusi di semua tempatnya di Indonesia. Dan kalau mungkin untuk BBM, kita bawa banyak produk dari Singapura, dari Emirates National Oil Company di Dubai. Dan bawa ke terminal-terminal yang sudah star. Ini adalah hub port yang bisa bawa kapal yang gede. Dari hub port ini kita break bulb dan supply ke semua pelabuhan-pelabuhan yang kecil di semua tempatnya di Indonesia. Sekarang AKR sudah memiliki kapasitasnya 818.000 kiloliter untuk simpanan barang kimia dan juga BBM. Saya bisa bilang kalau ini di saiz, kita sudah nomor 2 setelah Pertamina. Kalau Pertamina mungkin saya baca, itu kapasitas untuk tank terminal sekitar 4 juta kiloliter atau 4,2 juta. Kalau AKR sudah 818.000. Tidak ada perusahaan swasta yang lain atau perusahaan lain yang memiliki infrastruktur seperti di AKR. Dan ini agak susah untuk replikasi dan juga investasinya agak gede. Kalau untuk produk-produk yang deliver ke customer, kita juga punya armada transportasi seperti kapal, sekitar ada 12 kapal SPBU dan SOB. Itu semua kita bangun khusus untuk seperti di daerah Kalimantan. Bapak-Ibu tahu susah untuk masuk ke sunggai dan supply ke tempat-tempat batu bara di Kalimantan Tenggah dan semua. Juga kita selalu bisa supply barang-barang di tempat waktu dunia dan juga itu. Ini adalah satu kunci untuk AKR. Bisa grow dan juga bisa deliver. Selain chemical, sekarang BBM. Kenapa banyak perusahaan-perusahaan asing juga cari partnership dengan AKR? Itu adalah kita memiliki infrastruktur yang sangat luas dan juga komprehensif. Kalau manajemen AKR sudah pengalamannya sudah lama. Bapak Sugiharto Adikusumo, beliau yang founder AKR dari tahun 60-an. Beliau adalah Presiden Kamisaris. Kalau di Kamisaris, Bapak Fauzi Iksan, beliau adalah Kamisaris independen. Dan juga Bapak Neumann Masra sebagai Kamisaris. Direksi AKR ada tujuh orang. Saya cuman sebutin nama-nama yang kunci di sini. Selain Pak Haryanto Adikusumo sebagai Presiden Director. Juga ada Bapak Jimmy Tandio. Beliau Jimmy Tandio sudah gabung dengan AKR. Mungkin first employee AKR. Dan beliau ada banyak experience di business-nya distribusi dan trading. Ibu Mary Sophie adalah Deputy CEO. Kalau Pak Bambang Sutiyono, beliau juga sudah gabung dengan AKR dari tahun 94. Beliau adalah Managing Director di DP. Kita bisa bilang dengan bangga AKR sebagai perusahaan praktik DCG terbaik. Dan juga hubungan dengan semua customer dan stakeholder-nya sangat baik itu. Sekarang saya masuk ke segmen yang mungkin banyak Bapak Ibu mau tahu. Bagaimana bisnisnya AKR? Tadi Pak Haryanto bilang dalam waktu 15 tahun, waktu perjamannya harganya fluktuasi, minyaknya naik turun, ada banyak krisis ekonomi, tetap kenapa AKR bisa berhubung 16 persen? Terutama di tahun 2020, waktu COVID-19, kita lihat harga minyak fluktuasi dampaknya signifikan. Tapi kenapa AKR tetap bisa berhubung di periode ini? Dan ada satu wartawan yang tanya question ini, kenapa harga minyak fluktuasi, tapi efeknya ke akra kenapa minim? Saya di sini mau clarify, AKR, kita bilang perdagangan, kita bukan seperti trader. Kenapa saya bilang begitu? Kalau trader dia ambil posisi, dia bilang harga minyak mungkin bisa naik ke 60 dolar. Lebih baik saya ambil posisi dulu. Kalau posisi dia ambil sudah sesuai, dia dapat untung yang besar. Kalau turun, dia rugi. Kalau AKR, kita dari tahun 2005 sudah bikin bisnis yang mana? Harga yang supply BBM ke industri atau retail, semua itu berbagai, itu bisnisnya adalah MOPS, atau Mean of Plats Singapura. Mean of Plats Singapura adalah benchmark yang dipakai di Indonesia untuk seluruh customer. Pertamina, AKR, atau siapapun. Kalau harga yang kita kasih ke customer adalah transferan. Apapun adalah harga MOPS di period sebelumnya, misalnya hari ini tanggal 1 Desember sampai 15 Desember, kita sudah kontrakan untuk jual barang, itu semuanya adalah berbisnis adalah MOPS di bulan November, yang 15 hari sebelumnya. Jadi, harga di Singapura untuk produk solar misalnya, plus alpha atau markup yang kita sudah negosiasi dengan customer, berapa adalah alpha, itu adalah berapa persen atau berapa rupiah, plus fee untuk logistik. Dengan ini, kita sudah lihat di tahun 2012, harga minyak naik ke 127 dolar, turun ke 26 dolar di 2016, ya naik lagi 80. Tahun ini sudah lihat sampai 20 dolar juga. Untuk ini, kita tidak khawatir, kenapa kita selalu negosiasi dengan customer, dengan formula yang transparent, dan juga bisa teruskan biaya-biaya. Juga kita selalu kerja untuk efisiensi biaya, untuk trucking, mungkin kapalan, dan juga administratif, dan juga untuk forex. Penting ini, kalau kita mau import BBM dari luar negeri, kita harus bayar ke refinery atau trader pakai dolar. Tapi kita jual ke customer sesuai dengan Bank Indonesia, peraturan harus dalam rupiah. Dengan ini, kita ada risiko forex juga. AKR selalu beli forward contract atau option untuk period 60-90 hari. Kenapa itu model kerjanya, kita mungkin bisa selesaikan dalam waktu 80-90 hari. Dengan ini, kita sudah cover tiga aspek. Satu, inventory tidak ada loss, opsinya selalu terusin. dua, efisiensi di operation. Yang ketiga, forex lalu kita juga cover. Jadi, simple lah. Kalau kita lihat AKR, itu semua kita lihat adalah, kalau kimia itu persentif dari penjualan. Kalau di BBM, itu adalah margin per liter. harga minyak bisa naik ke 120, bisa turun ke sekian. Kita selalu mau lihat, bagaimana bisa dapat margin yang konsisten dalam rupiah per liter. Dengan ini, Bapak-Ibu bisa lihat, laba bruto perusahaan ini, trading and distribution dari tahun 2018, waktu itu 968 miliar. Tahun 2019, sudah jadi 1,6 T. Tahun-tahun 2020, mudah-mudahan bisa sampai 1,8-1,9 T. Tahun 2020, banyak apa, ada COVID, ada ekonomi, sudah mulai slowdown, dan gimana. Tapi tetap di 9 bulan 2020, laba bruto AKR sudah naik 15 persen. 1,47 triliun. Dari 1,28 triliun di tahun 2019, 9 bulan. Laba usaha sudah naik 26 persen. Laba sebelum minoritas sudah juga naik 31 persen, ke 685 miliar. Dan setelah minority interest sudah naik 18 persen, ke 665 miliar. Jadi itu saya bisa bilang adalah bukti kenapa AKR bisnis modelnya kuat, kita ada disiplin, dan even waktu COVID, waktu banyak perusahaan yang sekarang merugian dan juga belum bisa perform. AKR tetap bisa perform dalam waktu 9 bulan. Saya yakin dalam waktu, di periode kuadram 4 juga, volume, pertumbuhan volume ini masih bagus. kita bisa tahan bisnis di BBM dengan pertumbuhan volume, dan juga marginnya kita bisa maintain or improve. Nanti yang kedua, kita tahun ini sudah mulai dapat penjualan tanah juga, mungkin sekitar 25 hektare kita targetin untuk tahun 2020, dan juga dapat dapat income dari leasing dan juga dari utitas. Dengan tadi saya bilang mengenai disiplin untuk biaya operasional, moda karjal dan juga struktur mudalan, AKR tetap bisa maintain profit growth. Kalau per sekarang, net gearing ini AKR cuma 0,26 kali. Jadi tidak ada banyak beban dari interest dan semua ini. Jadi ini kita mau lihat depan bagaimana. Tetap kita mau tambah kapasitas untuk storage terminal, logistik, untuk supply barang-barang, untuk trading and distribution. Kita juga harus lakukan banyak langkah-langkah untuk turunin cost. Tapi sekarang AKR juga sudah dapat partnership dengan sering supplier dari prinsip-prinsip kita juga. Selain tadi saya bilang kalau BBM kita import dari Emirates National Oil Company, dari trader-trader di Singapur, dari refinery Singapur. Kemia kita ada partnership dengan principle agreement dengan Acai Mass Chemical dan juga dari Solvay. Baru kita ternatangan satu lagi joint venture dengan Petronas Chemical. Baru sekarang, kita sudah ada di prinsip-prinsip kita, kita juga kerja sama dengan BP dan Air BP. So basically, ini semua adalah kunci untuk untuk kaya ke depan juga, selain growth dan trading and distribution, kita juga cari berapa initiative dan juga business baru. tiga aspek yang saya bisa highlight untuk tumbuhan masa depan. Saya yakin AKR bisa grow double digit dari tiga sampai lima tahun. Satu dari businessnya Indonesia, di dagangan kimia dan BBM tetap ada growth. Kalau ekonominya mungkin di tahun 2021, kalau vaksin-vaksin sudah keluar dan tumbuh 6%-7%, pasti demand untuk kimia dan BBM tetap naik. Dan juga segmen-segmen seperti pertambangan non-batubara, seperti yang nikel, seperti koper, dan alumina, itu juga ada banyak demand. Juga ada banyak smelter yang buat di Indonesia juga. Ada banyak demand untuk solar dan juga kimia. dan sekarang AKR juga sudah masuk ke retail dan aviasi. Kalau dengan BP, AKR dengan BP sudah mulai dari tahun 2018. Sekarang sudah buka 16 pompa bensin dengan merek BP. Yang terakhir kita baru buka di Meruya, di Jakarta juga. Sekarang ada di Jakarta dan Surabaya. Ini semua juga supply di BP juga ada gede-gede seperti Alphamart Store. Kita juga kerjasama dengan kopi kenangan, kopi tuku. Kenapa ini semua? Kalau di bisnisnya retail sekarang, cuma nggak jual BBM doang. Kita juga ada PBU yang luas. Dan juga orang-orang mau ke bensin atau SPBU. Sekarang juga mau shopping untuk beli barang-barang kebutuhannya. Juga kopi. Satu SPBU di Jakarta sekarang jualan kopi ini sudah hampir 2.000 cup setiap hari. Ini adalah baru trennya di BP bawa ke Indonesia juga. Dia is very successful di Eropa dan juga Amerika. Dan sekarang trennya adalah selain fuel. Kita juga bawa non-fuel. Di bisnisnya after, AKR dengan Air BP sudah bintut perusahaan JV. yang adalah cuma satu perusahaan swasta yang dapat izin INU untuk distribusi aftur. Kita sudah mulai distribusi aftur di bandara di IMIP di Sulawesi, di Morawali. Bapak-Ibu tahu ada banyak investasi dari perusahaan-perusahaan nikel dan semua. Dia sudah bangun bandara khusus untuk IMIP. Kita sudah bangun bandara di IMIP yang sudah jalan dari tahun 2019. Kita mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita juga bisa masuk ke beberapa bandara lainnya di Indonesia. BP juga adalah perusahaan yang sudah punya Air BP, sudah punya teknologi, dan juga network di seluruh tempat di Indonesia. Di negara-negara di mana-mana. Kalau bicara kawasan industri, saya cakapkan lebih luas mengenai ini. Ini tadi saya bilang, sekarang dulu dari tahun 60 sampai 2005 atau 2015, AKR banyak fokus untuk B2B. Mana kita supply kimia BBM untuk bisnis. Tapi sekarang dari tahun 2010 sudah mulai masuk ke bisnisnya retail. Sekarang kita ada 137 lokasi, termasuk 10 untuk BBM satu harga. Mana kita dukung dengan pemerintah punya program untuk distribusi BBM dengan satu harga. Sekarang mungkin Bapak-Ibu bisa lihat pompa bensin AKR di Jawa-Bali ada 54 lokasi, Sumatera ada 39, ada di Kalimantan, dan semua. Ini semuanya ada dukungan dengan infrastruktur AKR yang belinya juga. Ini semua jual banyaknya produk bersubsidi untuk BP Amigas punya lokasi. Tapi dari tahun 2018, AKR sudah masuk dengan BP. Kita ada rencana untuk buka 350 lokasi dalam waktu 10 tahun. Bisnis model sekarang banyaknya pakai company-owned, company-operated. Artinya BP, AKR, joint venture yang memiliki tanah atau leasing tanah. Dan kita bangun semua. Dari tahun 2020, kita sudah mulai cari dealer atau warlaba yang bisa kerjasama dengan perusahaan joint venture. Ini juga bisa push rate of opening of station. Dan juga kita mau kasi yang service yang terbaik. Saran saya masuk ke segmen ini, JPA. Java Integrated Industrial and Port Estate. Itu adalah perusahaan yang kita kerjasama dengan Pelindo 3. Mungkin banyak orang pikir, kenapa AKR dulu bicara trading and distribution, logistik, langsung kenapa masuk ke bisnisnya yang bentuknya real estate? Kenapa masuk ke kawasan industri atau pelabuhan? Atau mungkin utilitas dan lain-lain. Waktu tahun 2013, waktu Pak Haryanto duduk dengan pimpinannya Pelindo 3, kita bahas gimana bisa turunin cost logistik atau mungkin bisa bikin satu kawasan yang bisa menjadi satu tempat yang sudah punya pelabuhan. Bapak-Ibu tahu banyak kawasan industri di Karawang, Cikkarang, atau di tempat banyak di Indonesia, nggak ada pelabuhan yang bisa langsung. Kalau di Cikkarang, Karawang harus dari Tanjung Priok, 70 kilo. Cost logistiknya mahal. Untuk ini, AKR dengan Pelindo bikin faktor ini, di mana kawasan industri yang luasnya 1.760 hektare, sudah memiliki pelabuhan yang dengan 400 hektare. Ini adalah reklamasi dari laut. Dan juga kita bangun residential dengan utility. Kalau untuk kawasan industri, AKR liwat anak perusahaannya UEPN miliki 60%. Pelindo liwat BGTI port miliki 40%. Kalau di pelabuhan itu terbalik, yang Pelindo take the lead 60%, AKR 40%. Jadi proyek ini digresik, sangat lokasi, strategis, dan juga gitu. Kenapa? Kalau pelabuhan itu dalamannya sudah minus 14 meter. Itu bisa bawa kapal-kapal yang besar, itu bisa lebih efisien. Kalau kita lihat yang kawasan industri GP, sekarang sudah jadi nomor dua, kalau kita lihat listnya dari Departemen Industrian. Tapi dengan apa namanya, tadi saya bilang integrasi antara pelabuhan, utilitas, dan sebuah, saya bilang GP bisa menjadi satu kawasan industri yang lengkap dan paling besar sekarang di Indonesia. Ini adalah data saya ambil dari Departemen Industrian ini. Bisa lihat ini, investasi dari GP mulai dari tahun 2013. Kita sudah mulai akusisi tanah untuk kawasan industri dari tahun 2014 sampai sekarang. Dari 1.700 hektare, awal ini sudah kuai hampir 1.300 hektare. Artinya lebih dari 70% kita sudah alami akusisi. Dari Bapak Presiden sudah kunjungi ke GP sudah dua kali. Beliau juga inaugurasi peresmian GP di tahun 2018. waktu itu saya ingat Bapak Presiden bilang ini adalah satu template atau contoh untuk kawasan industri yang bangun di Indonesia yang bisa tarik investor domestik dan juga dari luar negeri. Dan tadi saya bilang, kita cuma tidak mau jualan tanah doang. Kita juga mau sediakan pelabuhan, kita juga mau sediakan semua utilitas, listrik, air, wastewater, semua. Itu menjadi recurring income. Dari sekarang kita sudah dapat banyak tenant-tenant di EGP. Highlight di sini adalah seperti di Kimia, sudah ada Unicam, ada Klariant yang perusahaan dari German dan Switzerland. Juga fertilizer-intese technology adalah perusahaan joint venture antara Malaysia dan Indonesia untuk pupuk. Juga ada Chahia Majulastari, grupnya Jarum. Di clean industry sudah masuk, sari roti yang sudah bangun sari roti yang faktori yang paling besar di Jawa Timur, di JPE. Dan juga banyak perusahaan-perusahaan seperti roda emas, pengen sari sudah masuk di clean industry. Kalau untuk kapas smelter, kita sudah sediakan tanahnya ke Freeport untuk bangun copper smelter. Ini jumlah lahannya itu 103 hektare besar itu. Dan Freeport sudah sudah di dalam waktu lebih dari 18 bulan, sudah matang tanahnya. Sudah investasi lebih dari 200 juta, kalau tidak salah, untuk mematangkan tanah. Barusan, test pile dan juga pilingnya sudah mulai. Sihoda yang kontraktor dari Freeport sudah mobilisasi semua ekipment. Dalam waktu mungkin minggu ini, dia mau mulai test piling untuk bangun smelter. Kita bisa bilang, ini smelter projectnya sangat important untuk JPE. dan juga pilingnya sudah membuat perusahaan-perusahaan dan ekosistem, popper dan sulfuric acid. Dan untuk ini kita bisa lihat, yang BOMN seperti ADIMIC, kita juga sudah mulai pabriknya untuk construction material, precast, concrete semua. Jadi, saya mau ceritakan segit mengenai, bagaimana strateginya, Pelindung dan AKR untuk JPE. Kita nggak mau bawa banyak perusahaan-perusahaan yang butuh tanahnya kecil, tapi nggak butuh kawasan pelabuhan atau apa. Nanti di C3 mau bawa. Tapi untuk sementara, kita mau bikin cluster yang bisa tarik investor atau industri-industri yang butuh banyak tanah yang besar, yang juga strategik untuk masuk ke luarnya bisa gampang, dan juga bisa butuh banyak listrik, air, dan semuanya. Ini menjadi kunci untuk sukses project ini. Kedepan, ya mungkin 10-15 tahun kita bisa jualan tanah, tapi yang long run, kita mau cari income dari recurring income. Ini adalah projek strategi ini untuk JPE. Sementara kita juga sudah sekarang sudah ajukan proposal untuk JPE bisa menjadi satu kawasan industri yang dapat KIK atau kawasan ekonomi khusus. Ibu gubernur dari Jatim sudah ketemu dengan Menko perekonomian dan sudah juga rekomend untuk JPE bisa menjadi KIK zona teknologi dan manufaktur. Itu bisa manfaat banyaknya untuk tarik investor dalam negeri dan juga dari luar negeri dan juga bisa menjadi satu kawasan yang menarik untuk Jawa Timur. Itu sekarang KIK Bapak Ibu tahu sekarang adalah satu strategi dari pemerintah di omnibus law juga. itu bisa benefitnya kemudian perizinan dan juga untuk special economic zone dapat banyak benefit untuk tenent dari pajak, dari biar cukai dan semuanya. Mudah-mudahan kita dapat process kai-kai-kai dengan menterian dan dalam waktu dekat mungkin 2-3 bulan sudah dapat hijen ini bisa tarik banyak tenent baru juga. So, basically tadi saya bilang ini project JPE itu project strategis selain untuk pelindungan juga sekarang sudah jadi project strategis national yang juga strategis lokasi konektivitas pelabuhan sudah ada kita sekarang luasin pelabuhannya tahap kedua sudah mulai sekarang untuk panjangin nermaga dan juga labarin dulu pemerintah juga dukung dengan konektivitas jalan tol dan juga kereta api sekarang ada jalan tol yang langsung hubungi kejahatan JPE Krian Legundi Bundar Menir baru saya baca seksi 1, 2, 3 sudah selesai dan seksi empat yang mungkin 32 kilo dalam konstruksi dalam tahun 2022 mudah-mudahan JPE sudah dapat connectivity langsung ketol sekarang JPE bisa dapat access dari dua jalan 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 manier jalan jalan bad dandals juga pemerintah Jokowi sudah approve untuk bikin feasibility study mana JPE bisa connect langsung ke kereta api dari stesen duduk sampaian nanti ini bisa menjadi salah satu di Jawa yang sudah memiliki akses ke pelabuhan jalan tol kereta api dan juga kasih semua utilitas so basically kita bilang JPE adalah project untuk depan kita lihat jadi saya lihat 11% dari gross margin per sembilan bulan saja sudah dari pendapatan dari JPE tapi untuk 3, 5, 10 tahun kontribusi dari JPE bisa sangat besar hampir sekarang dari 2013 sampai 2020 Pelindo 3 dan AKR sudah invest 6 triliun rupiah untuk belitan tanah untuk matangin tanah untuk develop infrastruktur dan juga prioritas sahab satu sampai hari ini kita gak boru money dari banking atau siapapun ini semuanya kontribusi dari pemegang saham dan kalau kita bisa jual 70% dari tanah atau sekitar 1,200 hektar itu bisa menjadi danaan untuk invest kembali ke utilitas dan juga bangun semua fasilitas di JPE dan itu juga bisa bawa banyak nilai pemegang saham tadi saya bilang ini profit gross margin JPE sangat bagus dan juga kontribusi AKR corporate loss account perkiraan saya dalam 3 tahun itu bisa capai 20-25 persen dari profit AKR pulang kembali di aku uso rumpi 20 triliun tapi internet gering aku 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 Kenapa turun? Ya, satu, kita invest banyak. Sekarang banyak aset itu tinggi, mungkin dulu 12 triliun, sekarang sudah 20 triliun, dan banyak proyek yang kita invest sudah mulai matang, dan juga saya bisa bilang ini adalah waktu untuk panen kontribusi dari semua aspek-aspek seperti JP, retail, after, dalam waktu 3-4 tahun bisa lihat itu juga kontribusi tinggi, dan kita targetin ROI, AKR bisa menjadi sekitar 13-14 persen. dalam waktu 3 tahun. Next gearing kita mau maintain di bawah 0,5-0,6, dan dividen yang AKR bagikan ke pemegang saham dengan cash flow yang kuat juga Bapak-Ibu bisa lihat, though policy AKR cuma 30 persen, kita selalu bagi sekitar 40-60 persen. Apapun adalah profit AKR, kita juga bagi ke pemegang saham. Ini adalah laporan cash, bisa lihat net cash-nya juga bagus, dan AKR punya 1,3 triliun untuk cash juga. Di 9 bulan kita juga sudah lunasin obligasi yang jatuh tempo dengan pinjaman dari bank seperti bank mandiri dan bank BCA. Dengan apa kupon yang lebih rendah dan bagus. Jadi AKR dapat percayaan dari bank-bank lokal domestik, dari bank mandiri, bank BCA, juga dari banknya Jepang juga. Tadi saya bilang, AKR selalu tingkatin pembayaran dividen untuk pemegang saham. Dan juga satu aspek yang saya mau highlight juga, sebagai perusahaan yang sudah 60 tahun di Indonesia, kita mau contribute untuk sosial, kita juga mau develop sumber daya manusia, Kita juga kerjasama dengan semua daerah-daerah komunitas dekat semua daerah yang kita operasi dengan apa, Wider dari education, dari medical, atau mungkin safety dan environmental. Kita sudah bikin beberapa inisiatif untuk kurangin carbon emission dan juga konsumsi energi di perusahaan juga kita mau kurangin dulu. Dan juga dengan proyek-proyek seperti JPE, kita juga mau bikin beberapa inisiatif seperti di JPE. Tadi saya bilang luas tanahnya 1.700 sektat. Kita bikin 6 dana untuk kumpulin air. Ini juga kita pakai untuk bikin solar panel dan juga fasilitas untuk renewable energy dan semua aspek. Kita lakukan banyak hal-hal mengenai ini. Dan juga OJK minta perusahaan-perusahaan selain bank untuk bikin sustainability report. AKR dari tahun 2014 selalu publish sustainability report. Yang mana kita fokusin di tiga inisiatif. Satu untuk kesehatan, selamatan dan lingkungan. Dan tanggung jawab sosial, termasuk yang partisipasi dari beberapa program pemerintah seperti biofuel atau satu harga dan semua. Dan juga untuk GCG, AKR dapat banyak award, termasuk annual report award dan semuanya. Ini adalah presentation saya. Saya kembalikan ke Ibu Rita. Thank you. Bisa mulai Q&A, Pak? Ya, boleh. Bu Rita, jadi untuk view saya, Bu. Silahkan. Pak Ayoga mau kasih view dulu di akra. Silahkan Pak Ayoga. Maaf, saya hanya ingin menikmati. Pak Har, saya tidak menikmati apa-apa? Maaf, Pak Arianto ada sedikit gangguan di broadband. Maaf, Pak. Maaf, tadi keputus. Tapi tidak apa-apa. Silahkan Pak Ayoga dulu. Nanti mungkin di question and answer bisa ditambahkan. Oke. Ya, terima kasih, Pak Ayoga. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Ignatius Dukla Ayoga, petrochemical and transportation analyst dari BRI dan Reksa Sekuritas. Jadi saya akan menyampaikan view kami mengenai AKR Corporindo. Sebelum ini terima kasih banyak Pak Haryanto, Pak Sures, dan juga AKR team untuk hadir di event ini. Dan once again, congratulations for 60 years anniversary and all the best selalu untuk AKR Corporindo. Dan terima kasih juga untuk Bu Rita dan IAE team untuk membantu host event ini. Jadi menurut kami, AKR, company yang mempunyai infrastruktur yang kuat dan memiliki pengalaman dalam fuel dan chemical logistik bisnis selama 60 tahun, merupakan company yang memiliki fondasi yang kuat dan disupport oleh revenue stream atau arus pendapatan yang stabil dan memiliki balance sheet yang cukup sehat. Company ini semakin menarik dengan dividend payout ratio yang stabil di atas 50% di tiga tahun terakhir. Mungkin untuk teman-teman investor retail, company ini agak susah dimengerti karena company ini memiliki banyak lini bisnis seperti fuel bisnis di industrial, retail, and aviation level, chemicals business, dan sekarang juga ada industrial estate. tetapi menurut saya, simple saja, company ini masih merupakan logistic company sehingga untuk mengakses performance dari company ini ada baiknya jika kita melihat di gross profit level. Karena ada big part dari revenue streamnya, terutama dari industrial fuel bisnis yang tak terpengaruh oleh oil price, fluktuasi dari oil price, karena menggunakan sistem pass-through yang tadi dilihat oleh Pak Suresh tadi. Tetapi miskonsepsi ini sering terjadi even di institutional level. Saya jadi ingat cerita Pak Suresh sekitar tahun 2015-2016, waktu itu saya belum jadi analis dan reksa sempat promote AKR ke klien institusi dan beberapa klien kami masih mengira kalau earnings dari AKR sangat dipengaruhi oleh ASP dari fuel atau harga minyak itu sendiri. Padahal ASP seperti yang dijelaskan oleh Pak Suresh tadi langsung di pass-through atau ditanggung oleh end clients-nya. Karena miskonsepsi ini kalau dilihat secara grafik, unfortunately harga AKR mengikuti harga oil. Even ada broker yang sempat mengetes gambar grafik saham AKR dengan grafik oil price karena korelasinya. Padahal kalau kita lihat earnings-nya, performance AKR tidak mengikuti oil price, tetapi mengikuti fuel sales volume yang mostly didorong oleh mining dan manufacturing sectors. Jadi sekarang ada baiknya kalau kita melihat di gross profit level untuk initial indicators ya. Dan juga secara kontribusi gross profit ini dari lini bisnis AKR, fuel business merupakan yang terbesar saat ini diikuti chemical business dan bisnis lainnya termasuk industrial estate. Sekarang kita bahas soal fuel business-nya. Kalau dari fuel business, yang kami suka adalah peluang untuk berkembangnya di industrial fuel dan retail fuel business. Yang tadi sempat digambarkan oleh Pak Sures, itu masih sekitar 12% dari total market. Padahal sebenarnya kan itu dikuasain sama, sekarang ini didominasi oleh Pertamina. Dan juga secara gross profit per liter itu cukup stabil juga. Dan juga di dalam bisnis bahan bakar, kunci dari bisnis fuel ini adalah infrastruktur yang mencakup storage dan transportasi logistik darat maupun lautan. Di mana AKR sudah memiliki infrastruktur tersebut dan bisa menjadi modal yang sangat penting untuk ekspansi di industrial fuel dan retail fuel ini. Jadi kalau secara performance di 4Q 2019, AKR sempat mendapatkan fuel order yang cukup signifikan. Tentu saja purchasing contract ini dihasilkan dari assessment klien AKR dari segi kualitas pengiriman yang didukung oleh infrastruktur AKR. Dan ini bisa berlanjut di tahun 2020, di mana saya tekankan di sini, pandemi sedang berlangsung dan juga oil price sempat menyentuh negative level. Sehingga secara financial performance, AKR di tahun 2020 bisa lebih baik di tahun sebelumnya. Jadi bisa dimengerti di sini bahwa oil price itu tidak mempengaruhi earnings dari AKR. Jadi dengan recovery kedepannya, dengan recovery dari coal, mining, dan manufacturing sectors di Indonesia, kami percaya di tahun 2021, fuel demand dari kedua sektor akan meningkat. Dan peluang ini juga bisa di-capture oleh AKR. Itu dari sisi industrial fuel. Kemudian dari retail fuel, AKR menempatkan SPBW di tempat yang cukup strategis, di mana, terutama di kota-kota satelit, yang memiliki room for growth yang lumayan besar, seperti di Tangerang Selatan, Mintaro, BSD, IDK Sumarekon, dan sebagainya. Even ada yang di Tol Cipularang. Seperti saya yang jelaskan tadi, infrastruktur merupakan hal yang penting untuk fuel bisnis. AKR sudah memiliki infrastruktur tersebut, dan bahkan sekarang dipakai oleh beberapa SPBW ternama. Saya tidak mau menyebut merek. Jadi kalau dilihat dari cost per fuel delivered-nya, yang mencakup logistik dan juga storage cost, akan lebih rendah dibandingkan competitors-nya, sehingga margins bisa men-support expansion period-nya, yang kemungkinan besar akan melanjutkan di tahun depan. Dan juga menurut AKR team, monthly sales volume-nya sudah mencapai pre-COVID level. Dan tahun depan juga akan melanjutkan expansion strategy untuk menambahkan SPBU di beberapa daerah. Dan saya akan menambahkan juga soal electric vehicles. Jadi ini yang cukup menarik untuk dilihat, terutama untuk kerjasama antara BP dan AKR. Jadi kalau saya lihat di second half kemarin, BP itu telah mengacquire perusahaan listrik di UK, itu namanya Chargemaster, yang memberikan servis ultra fast charging untuk electric vehicle di Inggris. Jadi kalau misalnya ada perkembangan electric vehicle yang secara signifikan di Indonesia, mungkin BP AKR itu the first one that can capture this opportunity. Jadi ini partnership ini kalau menurut saya sangat bagus sekali. Jadi ini opini kami untuk yang di-fill bisnisnya. Kalau dari bisnis chemicals-nya yang mau saya highlight di sini, ini adalah tahun ini AKR telah sign joint ventures dengan Petronas untuk mendeliver beberapa chemical products yang nanti akan beroperasi di tahun 2021. Dan akan memulai bisnisnya dengan mendeliver methanol. Jadi saya belum mendapatkan informasi secara spesifik mengenai operasi bisnis ini. Tapi my guess is karena metanol ini merupakan substance yang sangat penting untuk blending biodiesel. Saya rasa ada keterkaitan dengan field business-nya AKR. Jadi metanol ini menurut saya akan digunakan mostly di sektor biodiesel. Jadi apabila ini benar dan juga sejalan dengan visi pemerintah, seharusnya pengambangan biodiesel ini akan mengeboost basic chemicals sales dari akra. Dan juga metanol ini menjadikan komunitas yang sangat penting sehingga demand akan meningkat. Apabila AKR bisa meng-character peluang dari ini. Jadi close profit dari bisnis ini bisa berkembang. Selanjutnya di industrial estate, GP ini sangat menarik karena bukan seperti industrial estate pada umumnya. Jadi secara akses yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sures tadi, itu sudah dihubungkan langsung dengan deep sea port. Jadi kapal jenis Panama dan mother vessels di mana itu cuma bisa didocking di pelabuhan besar seperti Tajong Priok dan juga di pelabuhan di Surabaya, itu nanti bisa langsung didock di GP tersebut. Dan nantinya GP juga akan terhubung oleh akses tol dan juga kereta hapi yang seperti dijelaskan tadi. Dan mungkin teman-teman dari investor sering bertanya, mengapa sih AKR membuat industrial estate padahal AKR merupakan logistic companies? Kalau menurut saya itu jawabannya simpel, karena GP merupakan perpanjangan ekosistem dari bisnis utama AKR yang nantinya juga akan menggunakan servis dan juga produk-produk AKR juga. Jadi menurut saya ini win-win solution dan juga ekspansi yang kreatif menurut saya. Jadi selanjutnya GP ini sangat menarik karena direkognize sebagai proyek strategis nasional di mana izin dan abdalnya bisa menggunakan consolidated license. Jadi tenants bisa langsung memulai konstruksi lebih cepat daripada menggunakan individual license. Dan juga didukung oleh one-stop service untuk administrasi dan juga licensingnya dari BKPM. Dan pemerintah juga sudah memberikan otorisasi untuk menggunakan USD dalam pembayaran di GP. Padahal sebenarnya kalau misalnya di Indonesia menurut peraturan Bank Indonesia nomor 16 itu kan tidak boleh menggunakan USD. Karena ini merupakan proyek strategis nasional, pembayaran bisa menggunakan USD. Dan juga kami berharap Omnibus Law akan menarik investor asing untuk investasi di Indonesia sehingga land sales tahun depan diperkirakan akan meningkat. Jadi selain land sales juga, GP juga bisa berkontribusi dari recurring income yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Suresh tadi. Yaitu dari pendapatan sewa tanah dari PTF report yang akan membangun smelternya. Dan juga dari auxiliary services seperti power plan yang nanti akan bisa memboost earnings dari akras secara konsolidasi. Jadi overall, view kami dan juga recommendation call kami, tadi opini saya dan juga digabungkan dengan balance sheet yang 0,25 kali, dan juga cash flow yang relatively lancar. Kami menyematkan rekomendasi buy untuk ACRA dengan target price di 3700 terus menggunakan DCF valuation method dengan WEG 10,9% dan terminal growth 3%. Jadi sekarang ACRA trade di PI 10-11 kali di bawah minus 1 certification. Jadi seharusnya masih banyak upside untuk ACRA sendiri. Jadi itu view dari kami, BRI dan Reksa Sekuritas. Selanjutnya Bu Rita mungkin bisa dilanjutkan. Terus yang mau nanya bisa langsung raise hand atau lebih enak sih aku bilang di raise hand aja. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip nih. Coba aku tanya pertama dulu ya. Itu ada beberapa orang tanya tentang impact batang ke industrial estate-nya ACRA. Jadi sekarang kan batang kan basically tanya-nya sewa tuh. Kalau yang GP itu kan beli. Jadi apakah batang akan post a threat to GP-nya ACRA? Mungkin saya jawab dulu atau nunggu pertanyaan lainnya? Jawab aja. Baiknya bagaimana Bu Rita? Pertanyaan jawab, pertanyaan jawab. Om sorry kalau tunggu yang lainnya tuh banyak banget nanti udah lupa yang pertama. Baik, baik. Kalau gitu saya akan jelaskan bahwa untuk membangun suatu kawasan industri itu perlu waktu. Satu, harus ada cut and fill. Apalagi tanah perkebunan ini kan perlu ada pembersihan lahan, cut and fill. Yang kedua perlu menyediakan infrastruktur yaitu jalan, listrik, air, dan sebagainya. Jadi pengalaman kita di GP untuk ini perlu sekitar 2-3 tahun baru kawasan itu ready. Itu yang pertama. Yang kedua, GP ini unik di mana nomor satu kita ada pelabuhan laut dalam. Seperti kapal jenis Panamek. Itu kalau di Pulau Jawa, saat ini yang bisa terima hanya GP. Kalau Tanjung Priok pun hanya di pelabuhan kontainer dan Jakarta Tank Terminal, yang tempat joint venture kita untuk storage tank itu. Di luar 2 dermaga ini tidak bisa menerima Panamek. Nah, inilah keunikan daripada GP di mana pelabuhan kita ini sudah minus 14. Bahkan kalau dikeruk bisa minus 16, itu bisa lebih dari 100 ribu ton kapal. Jadi akan menjadi pelabuhan laut dalam paling dalam di Pulau Jawa. Yang kedua, kita punya GP ini juga unik karena kita mempunyai harga listrik yang kompetitif, harga air yang kompetitif, infrastruktur multimodal. Ada jalan tol, ada pelabuhan laut dalam, insya Allah nanti akan ada kereta api. Sehingga distribution cost baik untuk Pulau Jawa maupun untuk seluruh Indonesia maupun import-export ini akan menurunkan biaya logistik. Seperti kita tahu bahwa biaya logistik di Indonesia ini sangat tinggi. Karena Indonesia adalah negara kepulauan dan masih membangun infrastruktur. Sehingga infrastruktur kita masih belum ideal. Yang ketiga, di GP ini kita sudah mendapatkan kemudahan klik. Jadi kemudahan langsung konstruksi. Jadi artinya orang boleh konstruksi dulu sambil ngurus izin-izin lokalnya. Sehingga ini akan membantu mempercepat proses pembangunan pabrik. Sudah mempunyai amdal, termasuk smelter. Jadi seperti free port, kalau di GP dia hanya menggunakan UKL, UPL. Tidak perlu membuat amdal karena kawasan kita sudah mempunyai amdal untuk smelter. Dan kalau mendapatkan KEK, maka ini juga akan menjadi competitive advantage. Nah itulah kenapa GP ini menjadi unik. Karena satu-satunya kawasan industri di Indonesia yang memiliki integrasi dengan multimoda maupun dengan utilitas. Yang keempat, seperti yang disebutkan oleh Sures bahwa sekarang ini waktunya panen. Kenapa? Dari balance sheet kita yang hampir 20 triliun, 27% adalah investasi tanah kita di GP. GP telah membebaskan hampir 1.300 hektare. Dimana sekarang dengan semua sudah siap, kita sudah mulai jualan. Dan dengan omnibus law, dan kalau insya Allah kita bisa mendapatkan KEK, maka ini akan menarik banyak investasi ke Indonesia. Nah disinilah keunggulan daripada GP karena kita sudah memiliki kawasan yang terintegrasi. Itu sebabnya di dalam 2-3 tahun ke depan kami yakin GP akan menjadi salah satu attraction tujuan investasi baik domestik maupun foreign. Dan GP juga akan membuat Indonesia untuk bisa berkompetisi juga dengan Thailand, dengan Vietnam, dan sebagainya. Karena tadi itu terintegritas dengan multimoda dan utilitas sehingga cost of production bisa kompetitif. Dan kalau ada industri yang memerlukan lahan 400-500 hektare, mungkin di Indonesia tidak banyak kawasan industri yang bisa menyediakan 100-200 hektare. GP siap. 400-500 hektare pun kami siap karena kami sudah memiliki hampir 1.300 hektare. Jadi dari segi investasi kecil maupun besar, kita sudah siap. Dan yang kelima, karena meskipun telah investasi 6 triliun, tapi leveragenya AKR itu hanya 0,25 kali, maka kami bisa memilih tenant-tenant. Kami akan memilih tenant-tenant yang akan memberikan recurring income. Apakah memakai utilitas, memakai pelabuhan, memakai logistik fasiliti kita, dan sebagainya. Sehingga waktu kita sudah menjual tanah, kita sudah habis, kita akan memiliki profit yang lebih baik. Karena ini adalah market captive, tenant-tenant semua di tempat kita. Kita bisa jualan gas, jualan listrik, jualan air, managing wastewater, pelabuhan, dan sebagainya. Dan yang kedua, konsisten. Kenapa? Selain lebih konsisten karena tenant di dalam, kita juga lebih profitable. Karena utilitas dan logistik ini profitnya jauh lebih tinggi daripada distribution and trading profit. Jadi inilah sebabnya kami yakin bahwa GP mempunyai competitive advantage dibandingkan kawasan industri lainnya. Dan yang kedua, juga akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan kepada AKR dalam beberapa tahun yang akan datang ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi semua orang kan lagi belum ini di sektor batubara. Jadi pertanyaannya kalau batubara sudah tidak aktif dikerjain, kan volume konsumsi nya kan pasti turun. Itu bagaimana AKR melihat situasi itu? Bagaimana untuk tanggulangin itu, Pak? Ya. Kalau menurut forecast, batubara tidak akan turun signifikan dalam 10 tahun ke depan, karena demand listrik akan terus naik. Sehingga demand ini yang akan ditutup oleh energi terbarukan. Dan kedua, sekarang juga teknologi mulai develop bahwa batubara ini akan di capture carbon-nya. Carbon capture. Sehingga di kemudian hari, batubara pun masih ada. Tetapi untuk Indonesia, konsumsi batubara masih akan meningkat karena kebutuhan listrik tetap akan meningkat. Dan bagi Indonesia, batubara masih merupakan source of energy yang paling murah dan paling rendah, cost-nya dan yang available di dalam negeri. Jadi bagi kita melihat, yes, batubara mungkin setelah 10 tahun akan menurun, tetapi demand tetap cukup signifikan. Termasuk di China. Karena sekarang ini 70% daripada energi di China masih batubara. Jadi tidak mungkin mereka bisa menghilangkan 70% ini dalam waktu yang singkat. Nah, mengenai elektrik vehicle, seperti dijelaskan Pak Yoga bahwa BP ini sudah mempunyai roadmap. Mereka sendiri sudah bilang pada 2050 mereka akan net zero. Jadi tidak ada karbon yang dirilis ke udara. Tetapi mereka masih mau membangun 350 pompa bensin dalam 10 tahun ke depan. Nah, kenapa mereka masih confident membangun pompa bensin? Karena mereka bilang, untuk supaya fast charging yang bisa 4-5 menit per vehikel, maka pompa bensin itu, maka chargernya itu harus 100 kWh. Artinya harus tegangan tinggi, supaya listriknya bisa cepat mengisi baterainya menjadi penuh. Kalau di rumah nggak mungkin 100 kWh. Karena itu akan bahaya short circuit atau arus pendek, kebakaran, dan juga orang kesetrum. Jadi kalau di rumah mungkin perlu 4-5 jam. Tapi kalau di pompa bensin paling 4-5 menit, tapi dengan tegangan yang lebih tinggi. Sehingga masih memerlukan pompa bensin. Yang kedua, di kemudian hari pun ada orang bicara, kita bawa elektrik ke pompa bensin langsung ditukar baterainya. Sehingga nggak usah nge-charge. Nah, untuk menukar baterai itu juga perlu peralatan, perlu gudang, dan sebagainya. Jadi itu juga yang bisa dipakai untuk... Pompa bensin itu bisa dipakai untuk penggantian baterai listrik di kemudian hari. Yang ketiga, mereka juga bilang bahwa apa yang terjadi di Eropa, dengan e-business, sebenarnya pompa bensin itu bisa menjadi final miles, konsolidasi center. Jadi misalnya Jakarta Barat, mungkin dia ada 4 atau 5 pompa bensin yang semua di-drop di sana, nanti orang tinggal ngambil ke sana, atau dikirim dari pompa bensin ke masing-masing penerima. Jadi BP sudah mempunyai roadmap, sehingga itu sebabnya kita juga confident bahwa pompa bensin di masa-masa yang akan datang masih akan tetap eksis. Hanya fungsinya daripada pompa bensin itu yang akan berevolusi dengan teknologi dan dengan perubahan zaman. Saya bisa tambah satu lagi. Kalau bisnisnya BBM AKR, selain penjualan ke bisnisnya Batubara, mungkin Batubara kontribusi dari jumlah penjualan BBM adalah sekitar 35-40%. Tapi AKR juga ada bisnisnya dari bisnis komersial, ke kebunan, juga kita supply ke nikel, hopper, dan semua bisnis lain juga. Sekitar 60-65% dari penjualan BBM sekarang ke industri, itu ada ke bisnis non-batubara. Yang kedua, tadi yang strategi yang Pak Alianto bilang mengenai BP, itu juga adalah strategi yang mana AKR bisa masuk ke bisnisnya gasolin. Dari tahun 2005 sampai 2020, penjualan AKR di bisnis BBM adalah banyaknya 90% adalah solar. Itu juga sekarang kita jemput by solar. Tapi ke depan, kita lihat ada peluang untuk retail. Kenapa saya bilang begitu? Retail di Indonesia Bapak Ibu tahu nggak? Sekarang cuma ada sekitar 7.500 kompa bensin di Indonesia. Basically, kalau lihat bisnisnya SPBU di Indonesia juga, masih ada banyak peluang untuk orang bisa bangun SPBU, SPBG, atau mungkin nanti untuk listrik dan semuanya. Misalnya di negara seperti Malaysia, dia sudah punya 15.000 SPBU. Thailand sudah punya 24.000. Indonesia sudah lima kali dari Thailand, cuma kita punya 7.500 kompa bensin. Jadi, ada banyak opportunity. Selain di Batubara dan non-Batubara, juga ada retail. Sekarang kita lihat ada opportunity untuk up-tour. Jadi, di Indonesia mungkin BBM marketnya sangat besar, seperti 72 juta kiloliter. Kita bicara akar cuma 2.5 juta atau 2.4 juta. Dan marketnya ada growth sekitar 3-5% setiap tahun. Jadi, bisnisnya BBM masih menarik. Tapi kita cari selain dari bisnisnya, dari industri, juga detail. Dan akan memiliki infrastruktur yang bisa support semua aspeknya, bisnis BBM dan Kibia. Terima kasih. Pak, itu ada beberapa pertanyaan lagi. Dari mana dana untuk bangun JPE? Seingat saya akar tidak pernah ada right issue atau corporate action. Terima kasih. Jadi, waktu kami memulai proyek JPE, saya ada memberikan tiga janji kepada shareholder ACRA. Yang pertama, kita tidak akan pernah minta dana kepada shareholder ACRA untuk proyek ini. Karena kalau kita minta dana, berarti saya dan ayah saya sebagai majority shareholder, kita yang harus keluar uang paling banyak. Yang kedua, proyek JPE ini tidak akan membuat debt to equity ratio ACRA menjadi lebih jelek. Karena itu akan meningkatkan resiko bagi pemegang saham AKR. Nah, yang ketiga, kita tetap akan mempertahankan dividen policy kita. Jadi, setiap tahun kita akan memberikan dividen policy yang cukup generous, di mana bisa dilihat selama 10 tahun terakhir ini, dividen kita selalu di atas 40% rata-ratanya. Nah, kenapa? Karena saya dan ayah saya juga mengharapkan mendapatkan dividen. Sama seperti minority shareholder lainnya. Nah, bagaimana caranya bisa memenuhi ini? Maka yang pertama, kita set up yang namanya usaha era pertama, di mana ini adalah 100% subsidiary of ACRA. ini adalah perusahaan yang memegang saham joint venture dengan pelindung tiga. Baik di kawasan industri maupun di kawasan pelabuhan. Sehingga kalau memerlukan dana lain kali, kita bisa mencari either IPO atau strategis investor di usaha era Pratamanusantara atau UIPN. Sehingga kita tidak raise capital di Induk di ACRA, tetapi kita raise capital di subsidiary. Sehingga tidak perlu minta dana kepada pemegang sahamnya ACRA. Yang kedua, kita membebaskan tanah 3.000 hektare in total. Sekarang sudah dibebaskan 1.300, 400 dari pelabuhan. Tapi pelabuhan ini izin kami sebagai pelabuhan umum sepanjang 76 tahun sampai Januari 2094 dan bisa mereklamasi sebesar 406 hektare. Saat ini sudah direklamasi dan sudah beroperasi 85 hektare. Sehingga dengan tanah yang besar ini, waktu kita jual tanah, kita bisa raise short term cash flow untuk mendanain longer term cash flow. Jadi seperti 6 triliun yang sudah kita investasikan, hampir 30% adalah dari hasil penjualan tanah kepada tenan-tenan. Sehingga kita bisa mendapatkan dana untuk investasi yang jangka panjang. Itulah sebabnya ACRA pun debt to equity ratio-nya masih rendah. Kita juga dengan tanah yang besar, maka akan lebih banyak lagi tenan-tenan yang membutuhkan utilitas maupun logistik fasilitas. Karena tenan-tenan di dalam komplek, di mana transmisi listrik, pipa gas, pipa air, pipa wastewater, semua yang investasi adalah GP. Sehingga tiap kali orang memerlukan, maka ini adalah kontrak single supplier. Sehingga dengan ini kita bisa mendapatkan proyek financing dari bank. Kenapa? Karena sudah jelas pemakaiannya sudah ada, pembelinya sudah ada, sehingga menghitung return on investment-nya lebih mudah. Itu sebabnya kita bisa mendapatkan proyek financing seperti power plant kita yang saat ini sudah beroperasi, itu mendapatkan proyek financing. Yang keempat, kita juga bisa mencari partner. Di kemudian hari kalau power plant kita sudah lebih besar, kita mungkin bisa mendapatkan partner yang mau bekerja sama untuk membangkit listrik. Sehingga dengan ini kita juga mendapatkan kapital, plus mungkin mendapatkan premium. Karena dengan investasi di GP, maka return on investment-nya mungkin lebih bagus daripada PPA lainnya yang harus menjual ke terpati dulu, baru ke industri. Sehingga dari sini kita yakin bahwa ke depan GP ini bisa memenuai panen untuk AKR dan tidak meminta dana dari shareholder-nya AKR. Nah itulah sebabnya kita confident dan so far tiga janji kita ini telah terpenuhi, yaitu dividend policy yang generous, debt to equity ratio yang baik, dan tidak minta dana apapun kepada AKR shareholder, meskipun kita sudah berinvestasi sebesar 6 triliun di GP. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Kompleks Industri... Ini yang ada lagi Pak pertanyaan, target 350 outlet dengan GP... Ini panjang nih pertanyaan sebentar ya, saya masih baca. Target 350 outlet dengan GP realisasi tahun ini berapa Pak? Terus tahun depan target berapa? Dengan makin santernya isu mobil listrik, apakah target 350 SPBU tidak mengalami penyesuaian? Terus berapa volume yang diserap untuk bisnis after di IMIP sepanjang tahun ini? Setelah IMIP di mana lagi akan dibangun untuk bisnis after? Terus saya tambahin Pak pertanyaan lain itu ada juga, nanti kalau udah GP nya jadi atau posisi sekarang aja, recurring income yang di GP udah berapa persen Pak? Udah berapa kira-kira sekarang ini? Suresh silahkan. Kalau bicara 350 lokasi yang kita BP dengan AKR, ada rencana untuk itu, itu waktu kita tanda tangan joint venture agreement dengan BP, itu adalah strategi atau target yang disebutin antara 2 pemagang saham. Tapi sekarang dengan banyak peluang lainnya, kita mungkin harus rewis. tapi itu di depan. Kalau bicara tahun 2021, sekarang baru kita buka 3 di tahun ini, mungkin sekarang udah 16, baru bicara buka 1 di Meruya. Tahun 2021 kita ada rencana buka 30-35 lokasi. Artinya per akhir 2021 kita sudah ada di 45-50 lokasi. Tadi mengenai listrik, Pak Haryanto sudah jelaskan, Pak Yogas juga udah jelaskan, mani kekuatan dari BP sebagai perusahaan yang sudah miliki teknologi, dan juga ada rencana untuk masuk ke EV, dan juga supply charging station. Itu sudah ada strategi nya, sudah jelaskan Pak Haryanto tadi. Pasti BP lihat juga Indonesia sebagai market yang besar, yang mana penduduknya banyak, dan juga butuh tingkatan pergeran. Pemerintah juga sudah bikin rencana untuk swasta boleh juga masuk ke electric charging station. After, kita sudah mulai di IMIP dari tahun 2019. Di 2020, waktu Covid, banyak penerbangan ke IMIP dunia bandara berhenti. Tapi mulai dari bulan Juni, Agustus, sekarang kita lihat banyak pesawat kembali ke IMIP. Dan volume yang kita penjualan di IMIP sekarang sudah rekod. Sudah hampir lebih besar daripada sebelum Covid. dan kita yakin dengan banyak perkembangan di Sulawesi, termasuk di Morawali, atau mungkin di Vedabe, dan juga Manado dan semua. Dan banyak karyawan dari Jawa, dan daerah-daerah di Indonesia, dan juga dari luar negeri. Sekarang banyak teknisi dan orang karyawan sudah mulai masuk. Kita lihat yang IMIP juga sangat bagus untuk Gating, dan kita adalah sole supplier untuk bandara di IMIP. Bicara mengenai recurring income. Tadi saya jelaskan. Mungkin boleh juga dijelaskan yang di Cibubur. Mudah-mudahan kita juga ada rencana untuk mungkin nanti masuk ke beberapa bandara di Jawa dan Sumatera. Juga ada beberapa peluang di Jawa yang kita nanti di dalam waktu dekat nanti kita announce. Itu ada beberapa bandara kita mau kerjasama juga. Dan satu ada di Cibubur. Mudah-mudahan di bulan Desember itu juga bisa operasional. Yang mana kita bisa supply aftur dan afgas ke pesawat atau helikopter yang mungkin bisa pakai bandara-bandara. Penting adalah satu yang relationship dengan AirBP. AirBP adalah leader untuk supply aftur di negara-negara di Asia, di Eropa, di Amerika, di mana pun. Dia punya standar safety yang tinggi. Dia juga dengan partnership dengan AKR. AKR sudah memiliki infrastruktur seperti tank terminal, logistik, yang semua yang kita bisa supply. Itu adalah marriage antara dua pihak yang mungkin kuat dan juga bisa develop bisnis ke depan. Jadi mungkin ini juga adalah satu bisnis yang menarik untuk AKR. Masih kontribusi ke AKR di tahun 2020-2021 masih kecil. Tapi ini adalah satu bisnis yang BP dengan AKR lihat opportunity ke depannya banyak. Kalau bicara recurring income, mungkin saya bisa bilang, tadi saya bilang kontribusi ke gross margin adalah sekedar 11% di sembilan bulan 2020. Itu dari mana? Satu dari penjualan tanah. Yang kedua, sewa tanah untuk proyek seperti smelter project yang Freeport. Tadi Pak Yoga juga bilang kita dapat income dari leasing 103 hektare ke Freeport yang dia bayar pakai dollar. Itu juga satu tahun bisa sampai 7,5 juta sampai 7,7 juta dollar. Yang ketiga, utilitas. Di BJP, kita sudah ada izin untuk bangun listrik hampir 515 MW, 515 MW, khusus untuk semua customer-customer di BJP. Semua industri yang bangun di BJP, kita ada hak untuk supply. Untuk transmisi, untuk listrik, semua kita yang ada hak untuk daerah di BJP. Kita mau bangun BLTU atau BLTJ sesuai dengan butuhannya dari customer-customer. Misalnya proyek seperti copper smelter yang Freeport. Dia sudah kasih indikasi ke kita. Dia butuh sekitar 120 sampai 150 MW listrik yang nanti kita bisa supply. Juga ada banyak perusahaan-perusahaan lain seperti yang tadi saya bilang kita targeting yang perusahaan-perusahaan besar, yang buktu listrik, air, plafuan dan sebagainya. Sekarang ini recurring income JPE dalam waktu 3-5 tahun bisa contribute significant. Angkanya saya belum bisa sebut, tapi saya bilang JPE sebagai segmen bisnis AKR bisa contribute antara 20-25% dari lama bruto perusahaan dalam waktu 3-5 tahun. Sekarang sudah sampai 11-13%, itu bisa grow ke 20-25% dari lama bruto perusahaan dalam waktu 3-5 tahun. Terima kasih. Saya kalau boleh menambahkan sedikit untuk yang RBP yang akan dikembangkan oleh AKR. Jadi saya juga cover airlines juga dan kemarin sempat berbicara dengan beberapa airlines company. Untuk after fuel price terutama di bagian timur Indonesia itu termasuk mahal. Karena pertama, untuk distributernya masih belum banyak, hanya di Jawa Pertamina saja, dan juga untuk logistic cost-nya masih sangat mahal. Nah, dengan adanya RBP ini, mereka berharap dengan adanya pemain baru di sana, itu akan bisa menekan harga after price di sebelah timur sana. Nah, jadi kemurut saya, inisiasi RBP ini sangat bagus sekali untuk bisa mengembangkan dan juga mengoptimalisasikan infrastruktur AKR ke depannya. Itu saja. Terima kasih, Pak Yola. Sama-sama, Pak. Bapak, ini ada satu pertanyaan dari Pak Koto yang diulang terus sampai tidak enak hati. Tanyanya, waktu kemarin yang kontrak sampai minus itu, apakah AKR menikmati murahnya harga tersebut dengan menampung minyak di tangki-tangki penyimpanan AKR di Indonesia atau di Singapura? Ya, itu yang bisnis model dan kunci untuk AKR ya. Kita tidak mau ambil risiko harga. Kita bukan trader. Kalau mungkin trader diambil posisi, beli dulu minyak, mikir, oh, minus sekarang. Tapi itu sudah hampir 40-50 dolar. Mungkin profit, tapi AKR tidak mau. Kalau AKR, lalu kita beli produk dari refinery atau trader sesuai dengan butuhan customer kita. Setiap periode, 15 hari, kita sudah net open position, sudah nol. Kita bukan trader. Itu risikonya besar. Untuk ini, AKR disiplin dan juga tidak mau ambil risiko. Kita bukan trader ya. Kita lihat banyak perusahaan di Singapura juga sudah bankrupt. Untuk ini, kita tidak mau begitu. Jadi kita beli pakai formula, kita jual juga pakai formula. Jadi kita tidak mengambil posisi di harga BBM-nya. Oke. Ada juga nih Pak pertanyaan. Apakah the big challenge saat ini dan tahun depan untuk growth dari AKR? Coba diulangin, sorry. Apakah the big challenge saat ini dan tahun depan untuk growth-nya AKR? Kita melihat tahun depan malahan prospeknya bagus. Kenapa bagus? Karena nomor satu, ekonomi Indonesia dari yang tahun ini risesi mungkin akan menjadi positif bertumbuh kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak pen up demand. Di mana orang tahun ini hold untuk ekspansi, hold untuk investasi baru. Tahun depan dengan adanya omnibus law ini orang akan ekspansi. Sehingga kami juga percaya baik penjualan BBM, juga orang akan mulai travel lagi. Sehingga penjualan BBM, apakah penjualan lahan. Kita melihat malahan tahun depan itu prospeknya akan lebih baik daripada tahun ini. Jadi kita melihat challenge yang paling berat sebenarnya tahun ini. Tapi karena kami mempunyai infrastruktur logistik yang kuat dan itu yang menjadi competitive edge-nya AKR. Itu sebabnya meskipun overall market turun tahun ini, demand BBM juga turun tahun ini. Tapi volume AKR bisa meningkat, market share kita meningkat. Kenapa? Karena kompetitor yang kecil-kecil yang tidak mempunyai infrastruktur mengalami kesulitan untuk berjualan di tahun ini. Nah itulah sebabnya kenapa kita melihat kalau istilahnya the tough is already, we are at the bottom. Tahun depan itu malah kita akan melihat growth yang lebih baik dari tahun ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Julius. Pak Julius silahkan Pak. Pak Julius, ada raise hand kan? Silahkan tanya langsung Pak. Terima kasih, Bisa surga. Selamat siang semua, Bisa, 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 Bisa. Pakurgi, Pak Yus, Pak Narin, Pak Haryatwa, dan Pak Turek. sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun 1960 semoga makin maju dan sukses ya Pak ya makin makmur berkonsumsi bagi bangsa dan negara ya Pak ya ini saya ingin menanyakan untuk yang dari paparan mengenai tanah 2.961 hektare ya Pak ya jadi saya mau tahu kita lahan untuk dijuangnya berapa harga jual per meter berapa kita sekarang tahu untuk tahun ini terus anggaran lahan untuk di sewa berapa harga sewa per meternya lalu saya ada baca di media ada mau 200 hektare ke asing ya Pak ya untuk sewa itu kepada siapa ya maksudnya penjualannya ini kan kita ada di Jawa Tengah itu ada bloknya Kupa bisa nggak itu dari Akra membeli dari sana atau beda ya bagaimana ya itu kan karena setahu saya yang bisa dibaca bloknya Kupul itu malah Petamina nggak bisa jual tuh malah dia mau ekspor katanya selagi over supply katanya jadi kalau mengenai harga kita nggak bisa apa memberitahu karena itu tergantung daripada customer ya karena kembali lagi berapa besar kebutuhan customer itu terus kebutuhan utilities dan pelabuhan bagaimana sehingga dari situ baru kita bisa membuat suatu harga untuk klien tersebut jadi kawasan industri itu tidak bisa mempunyai standar ya yang arti itu harga mati karena kita punya business model bukan hanya jualan tanah tapi yang kita harapkan adalah recurring income-nya nah yang kedua pembelian tanah sementara ini kita slow down kenapa? karena kita sudah membebaskan hampir 1.300 jadi kita anggap ini sudah cukup dan kita akan lihat nanti sesuai kebutuhan dan kita juga tidak prefer sebetulnya untuk menyewakan lahan kita lebih prefer untuk menjual lahan kenapa? karena kalau menjual lahan itu business model kita kita bisa create a short term cash flow dari hasil penjualan tanah untuk membangun infrastruktur yang diperlukan oleh industri tersebut maupun industri tenon lainnya sehingga kita first choice itu adalah menjual lahan kalau sewa itu hanya untuk case-case tertentu seperti misalnya kalau free pot kenapa kita kita bersedia menyewakan lahan karena satu tadi yang Pak Sures bilang dia pakai banyak listrik kedua dia pakai banyak air yang ketiga dia juga pakai banyak pelabuhan jasa pelabuhan bahkan kita sudah sepakat untuk membangunkan 315 meter panjang dermaga jadi kalau luar dan dalam itu 630 meter itu khusus buat free pot saja pemakaian free pot eksklusif jadi dengan recurring income yang cukup besar kita bersedia untuk menyewakan lahan tapi itu sebenarnya bukan prefer kita yang terakhir tadi itu pertanyaan Pak Julius mengenai cepu kalau cepu itu minyak mentah yang AKR beli ini adalah refined product apakah itu gasolin apakah itu solar apakah itu minyak fuel oil jadi cepu itu kita memang tidak bisa beli karena itu adalah crude oil yang kita beli itu adalah refined product atau barang jadi yang bisa langsung dipakai oleh konsumen kalau yang 2781 hektare itu sudah termasuk sekitar 1.800 hektare kawasan industri 400 hektare yang pelabuhan tadi saya bilang itu reklamasi dari laut yang juga ada residential kita di afiliasi AKR Koperindo bukan di The State AKR Land itu juga bangun Gem City itu adalah residential residential yang dalam konstruksi yang sudah mulai operasinya 800 hektare itu juga bantu untuk menjadi satu kawasan yang sudah complete termasuk itu ada residential itu ada commercial itu juga ada apa namanya pelabuhan dan itu 2.781 hektare ada tiga aspek satu yang kawasan industri 1.800 hektare 400 hektare dari Rabuan dan juga ada 800 hektare dari residential mengenai 200 hektare tadi Bapak bilang itu kita tanda tangan satu MOU dengan perusahaan asing yang ada rencana nanti mau invest di Indonesia untuk stainless steel mudah-mudahan kalau KAIKA dan semua aspek-aspek Indonesia sudah lebih baik kita mungkin mau bicara dulu lebih lanjut mengenai produk itu tapi dia juga menarik ke GP kenapa satu kalau dapat KAIKA itu kemudahan bisnis yang kedua ada pelabuhan listrik dan semua mungkin dia masih menarik kita nanti lihat aja di tahun 2021 kira-kira ada perkembangannya bagaimana bagaimana mengenai di situ terima kasih Pak ini ada pertanyaannya berapa average price dari harga treasury stock apakah saham treasury stock akan dilepas di market atau untuk ESOP atau MSOP kemudian pertanyaan ketiga kapan rencana saham treasury akan dilepas di market itu treasury stock yang kita beli dari pasar itu di waktu COVID OJK sudah kasih dispensasi ke perusahaan untuk support harga price waktu itu kita mulai beli bisa lihat di laporan keuangan AKR sudah biayain sekitar 118 miliar untuk beli saham-saham dari market waktu itu harga saham dan mungkin valuation sudah dibawa buku value AKR kita sudah bantu untuk support market waktu COVID kita sudah biayain sekitar 118 miliar yang kedua kalau rencana untuk lepas stres stok masih ada waktu antara 2 tahun sampai 3 tahun kita belum ada rencana sekarang untuk lepas semua tapi kita lihat saja ini stres stok yang kita beli adalah untuk support valuation untuk pemegang saham retail dan juga dari institusi stres masih harga akra dan semua saham di Indonesia turun drastis ya waktu itu BOD dan AKR dan BOC AKR sudah ambil putusan untuk support stock ini pertanyaan juga dari Pak Muhammad Antoni apakah AKR sebelum 2030 akan berekspansi bisnisnya ke stasiun pengisian bahan bakar listrik mengingat PBB telah mewajibkan sebelum 2030 seluruh negara sudah beralih dari minyak bumi ke sumber energi terbarukan tadi sudah jelaskan BP dengan AKR ada rencana untuk masuk ke charging station dan juga listrik dan kita sudah siapin SBBU SBBN yang kita punya sekarang misalnya kalau lihat BP punya petrol station di Tenggarang Karawaci atau mungkin Cikarang Rupiah itu lahan yang kita memiliki itu cukup besar 2.400 sampai 3.000 square meter dan juga sudah setiakan semua fasilitas kita mungkin dalam waktu dekat kita bicara dengan BP kira-kira kapan kita bisa mulai supply untuk charging di Indonesia juga tapi ada rencananya ada oke kemudian ini juga ada pertanyaan bagaimana overcome wastewater treatment dan limbah B3 yang timbul dari kawasan industri di Jipe apakah Akra juga akan establish company khusus untuk penanganan limbah jadi mungkin saat waktu kita mendesain GP kita mau mendesain GP ini sebagai green area dimana zero discharge of water to the sea jadi artinya apa semua air hujan kita akan tampung di embung kita akan ada 7 embung seluas 42 hektare dengan kedalaman 6 meter sehingga semua air hujan semua wastewater akan kita tampung kita refine dan kita akan jual sebagai freshwater kepada kawasan tenant di kawasan kita sehingga dengan begini kita akan efisien dalam penggunaan air yang kedua mengenai B3 itu kita kalau yang solid mungkin kita harus bekerja sama dengan perusahaan yang mempunyai license biasanya dengan BUMD untuk mereka yang akan mengambil solid B3 kalau yang liquid kan kita akan kelola sendiri sehingga kita jadikan freshwater kembali nah kita juga merencanakan untuk memasang solar panel floating solar panel di embung kita kita sudah bicara dan dengan teknologi sekarang ini harganya bisa lebih murah daripada harga listriknya PLN dan yang kedua satu hektare itu bisa jadi satu megawatt jadi kita mempunyai potensial paling tidak bisa lebih dari 30 megawatt dan saat ini GP sudah mempunyai EU-PTL sebesar 515 515 megawatt dimana kita yang sudah bangun sekarang baru 23 megawatt gas power plant jadi sebagian daripada sisanya 515 megawatt kita akan convert ke solar panel bahkan kita juga di offer kalau ada tenant-tenant yang mau diajak kerjasama kita bisa pasang rooftop solar panel tapi kalau rooftop biasanya profitnya harus kita share juga dengan tenant kita jadi kita keunikan kita juga saat ini kita satu-satunya kawasan industri di Indonesia yang memiliki izin EU-PTL sendiri yang diperbolehkan menjual langsung ke para tenant di kawasan jelas Pak makasih banyak penjelasannya Pak karena kita sudah Pak saya ada satu pertanyaan terakhir mungkin Pak dulu waktu bikin Akra ya Pak do you envision bakal jadi industrial estate bakal jadi kayak gini Pak atau ini pemikiran yang come along as the company grow soalnya kalau dulu kan kayaknya di mana distribution apa minyak kok ya bisa kepikiran sampai ke industrial estate itu dasarnya apa ya Pak jadi kita kan di tahun 2006 ada membeli pelabuhan sungai di China jadi kita mendevelop pelabuhan sungai ini cukup berhasil sehingga managing director kita waktu itu ditarik oleh Pak Sofian waktu Pak Sofian masih mendevelop menjadi dirutnya pelindu 2 jadi waktu kita divestor ini tahun 2011 kita diundang oleh pelindu 3 untuk membangun pelabuhan Kalimireng jadi pelabuhan Kalimireng ini sebenarnya sudah hampir 20 tahun lalu sudah ada konsepnya di pelindu 3 tapi belum terrealisasi karena mereka membutuhkan dana jadi waktu itu kita bilang oke tapi kita belajar dari China kenapa China itu produksi bisa murah karena semua fasilitas utilitas maupun logistik itu jadi satu dengan kawasan industri kalau kita belajar di China itu begitu jadi semua kawasan pelabuhan itu ada kawasan industri dan ada utilitasnya jadi kita bilang kalau hanya membuat pelabuhan kita gak bisa untung tapi kalau kita membuat suatu kawasan yang besar yang terintegrasi nah ini kita bisa untung kedua kita bisa membantu untuk ikut berkontribusi terhadap industrialisasi Indonesia kenapa karena ini akan menjadi kawasan yang atraktif untuk domestik maupun foreign investor untuk membangun pabriknya nah itulah sebabnya jadi ini sebenarnya bukan eksiden tapi karena saya juga belajar dari China saya juga waktu itu setelah divestment sore ini kita mempunyai dana dan saya melihat ada opportunity dan waktu saya pergi ke kawasan Kalimireng itu saya lihat itu semua adalah tidak ada penduduknya hanya ada tambak bandeng atau tambak garam yang sudah tidak berfungsi ya karena mungkin Surabaya sudah mulai polusi jadi kurang baik untuk tambak sehingga waktu itu kita bilang kenapa kita kawasan industri dan pelabuhan yang terintegrasi seperti China sehingga kita bisa bersaing untuk menarik investasi ke Indonesia nah itulah jadi ya itu plan dan kesempatan itu dan juga waktu itu Akra mendapatkan dana yang cukup besar dari divestmentnya sorry sebentar terima kasih Pak berarti memang sudah benar-benar rapi dan plan ya Pak jadi sekarang memang benar kayak Pak Suras ngomong nih tinggal panennya doang soalnya kan the first five years sudah berat kan itu sudah past 10 investasinya sudah di spend sekarang kita masuk ke teknikal ya Yudi silahkan teknikal hari ini oke selamat sore semuanya layar saya sudah bisa kelihatan sudah oke sebentar oke nah disini kita bisa lihat bahwa Akra punya cat pattern yang menarik nih Bapak Ibu dimana Akra punya cat pattern yaitu dia punya cup and handle nah disini untuk posisi sekarang Akra lagi bergerak sideways di bagian handle dimana dia punya range sideways di area 3.110 sebagai area resistant dan area 27.90 sebagai area support kalau kalau misalkan Akra bisa naik di atas 3.110 maka Akra akan naik di atas area neckline cup and handle sehingga Akra akan memulai fase bulisnya dengan target pertama ada di area 35.80 lalu target kedua ada di area 4.170 dengan target akhir ada di 48.30 dimana target akhir ini didapatkan dari dia punya chart pattern kurang lebih seperti itu batasi resiko kalau misalkan Akra turun di bawah 27.90 lalu next kita lihat pergerakan buat indeksnya kita indeksnya kita kemarin sudah bisa naik di atas resistan terdekatnya di atas area 57.50 dengan posisi seperti ini sebenarnya IHSG membuka potensi untuk naik ke arah resistan selanjutnya itu ada di area 59.90 tapi kalau misalkan IHSG tidak bisa bertahan di atas 57.50 maka potensi terdekat area support di area 56.27 lalu selanjutnya ini ada saham BBRI saham BBRI masih sama dengan update minggu lalu dimana BBRI punya patent cup and handle sekarang BBRI sudah berhasil naik di atas area konsolidasinya dengan hal seperti ini maka BBRI terbuka peluang untuk melanjutkan kenaikan ke area target di area 47.60 untuk target terdekatnya batasi resiko kalau misalkan BBRI turun di bawah 38.20 karena dia akan turun di bawah chart pattern cup and handle nya lalu selanjutnya ini ada saham agro agro dia punya pattern cup and handle yang cukup besar dimana biasanya kalau dia punya pattern yang besar seperti ini dia punya target juga lumayan jauh lalu belakangan volume juga cukup tinggi bisa dipantau ketika agro sekarang punya posisi di atas area 535 ini merupakan sekarang masuk ke dalam fase bulisnya agro agro akan memulai fase bulis dengan target pertama ada di area 585 lalu selanjutnya 650 kalau misalkan 650 ini bisa ditembus dengan mudah nextnya agro akan ke 840 dengan target akhir di 1000 didapatkan dari target dari chart pattern nya tapi kalau misalkan agro turun di bawah 500 bisa dibatasi dulu untuk resikonya selanjutnya ada bevin bevin ini juga dia punya bentuk cup and handle dimana dia punya area neckline area resistent terdekat ada di area 444 kalau misalkan bevin bisa naik di atas area 444 maka bevin keluar dari area konsolidasinya maka target pertamanya bevin akan naik ke arah 496 next nya 560 dan terakhir 650 batasi resiko kalau misalkan bevin turun di bawah 370 lalu selanjutnya ada teens teens ini punya pattern yang cukup menarik juga dimana dia punya bentuk inverted head and shoulder dan kemarin dia udah breakout dari area neckline nya disini dan sedang bergerak dalam fase konsolidasi selama teens bisa bertahan di atas 1120 maka teens berpeluang untuk naik ke area selanjutnya yaitu 1335 tapi kalau misalkan teens bergerak turun dan turun di bawah 990 bisa dibatasi dulu resikonya lalu selanjutnya ada saham medco medco ini cukup menarik kenapa karena medco sekarang posisinya ada di resistance neckline kalau misalkan di minggu depan medco bisa naik di atas 510 maka medco akan memulai fase bulisnya dengan target hingga 765 untuk target terdekat medco ada di area 580 dengan target kedua ada di area 670 batasi resiko kalau misalkan medco turun di bawah 470 selanjutnya DSNG DSNG ini juga punya bentuk cup and handle dimana kemarin udah berhasil break dari area 550 dan langsung kena target satunya di 615 selama DSNG bisa bertahan di atas 615 maka target selanjutnya DSNG akan bergerak hingga area 700 dengan target final DSNG untuk sementara ada di area 770 yang didapatkan berarti dia punya cup and handle tapi kalau misalkan DSNG turun di bawah 535 boleh dibatasi resikonya selanjut ada GIA GIA ini juga cukup menarik karena dia punya pattern dulunya ada pattern ascending triangle dimana dia punya target yang belum tercapai yaitu area sekitar 480 GIA sekarang sedang bergerak dalam fase konsolidasi setelah dia berhasil breakout selama GIA tidak turun di bawah 376 maka segala bentuk koreksi merupakan koreksi sehat tapi kalau nanti GIA bisa naik di atas 416 maka target akhirnya ada di area 480 lalu untuk selanjutnya ada saham CRUS 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 ini juga dia punya bentuk chart pattern yang cukup menarik yaitu inverted pattern shoulder dan sudah berada di atas area 424 selama CRUS bisa bertahan di atas area ini cukup baik tapi kalau misalkan dia turun boleh batasi resiko di bawah 410 untuk sementara CRUS akan bergerak dalam fase konsolidasi dengan target terdekat CRUS akan bergerak hingga target 505 lalu nextnya ada 610 lalu terakhir 730 yang didapatkan dari target chart pattern lalu selanjutnya ada saham DILD DILD ini juga cukup menarik kenapa? karena dia bergerak dengan punya volume tinggi dan sudah menembus area MA200 selama dia bisa bertahan dalam fase konsolidasi ini merupakan fase yang sehat buat DILD karena setelah dia naik banyak dia butuh res konsolidasi dimana diambil pijakan untuk naik lebih tinggi lagi dimana ketika DILD bisa menembus area 238 maka target kalau misalkan DILD turun di bawah 208 kurang lebih buat analisa di minggu ini seperti itu lalu di minggu depan jangan lupa bahwa kita akan punya webinar selanjutnya dengan judul mining sector dimana back in bull cycle dibawakan oleh E.Gurita dan bersama narasumbernya kita Pak Erindra bersama Pak Timoti Erindra itu orang mining yang udah bangkotan jadi udah puluhan tahun di mining industri udah pernah kerja di Adaro juga jadi real sector pernah analis pernah sekarang jadi by side jadi komplit Timothy itu dia punya proteger up and rising versi mudanya mirip kan mukanya juga lalu untuk terakhir sebelum kita menutup acara kita hari ini Bapak Ibu meminta bantuannya untuk membuka semua kameranya kita foto bersama oke mari kita foto bersama dalam hitungan ketiga ya satu dua tiga sekali lagi dalam hitungan yang ketiga satu dua tiga buat kenang-kenangan terima kasih sudah thank you yoga silakan kalau mau kasih closing statement untuk semua peserta sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Arianto Pak Sures dan AKR untuk hadir di event ini dan juga terima kasih kepada Hurita dan IE untuk bantu event ini jadi semoga dengan adanya event ini semua miskonsepsi tentang AKR dimana tadi sempat ada yang bertanya juga di Q&A kalau apakah AKRM akan menambah pasokan lagi untuk supply oil ketika oil persegi turun itu sebenarnya masih ada miskonsepsi jadi kami harapkan nanti ke depannya ada event seperti ini lagi sehingga miskonsepsi soal AKR ini bisa dijelaskan dengan baik sehingga informasi yang berharga tentang AKR ini bisa translate into great growth of market price oke terima kasih banyak Pak Harita Pak Sures Bu Rita Bu Cuai terima kasih juga dan Pak Yudi Chen terima kasih terima kasih terima kasih Bu Rita terima kasih Pak Yoga terima kasih terima kasih Pak Har terima kasih terima kasih yang sudah hadir jangan lupa hari besok Senin kita beli ya itu saja ya terima kasih sampai ketemu next event thank you bye bye